Intro Kabar datang dari Jepang Kapal perang China dan Rusia Warawiri bikin Jepang siaga tinggi Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Jepang kini dalam siaga tinggi Pasalnya kehadiran sejumlah kapal perang pasukan Rusia dan China meningkat di dekat wilayah negeri Sakura tersebut Sebanyak 7 kapal perang Rusia terlihat bergerak ke selatan di lepas pantai pulau Hokkaido serai pekan lalu Staff gabungan Jepang membenarkan hal ini Bahwa kapal asing tersebut dipantau oleh kapal dan pesawat dari pasukan bela diri maritim Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan Mungkin kapal yang terlihat di dekat perairan negara itu terkait latihan-pelatihan skala besar kapal perang Rusia Di Samudera Pasifik Namun hal tersebut belum dikonfirmasi Staff gabungan juga mengumumkan bahwa pada waktu yang hampir bersamaan Dua kapal perusahaan krudal China terlihat melewati laut Jepang Kapal itu dari selat Tsushima menuju ke laut Okhots Mengutip laman yang sama Ini bukan kali pertama kapal Rusia dan China terlihat di dekat perairan Jepang Kapal keduanya juga sempat terlihat pada Oktober 2021 Khusus Jepang dan Rusia Ketegangan antara keduanya memang tengah meningkat sejak April Hal ini terjadi ketika Rusia memperingatkan potensi pembalasan Jika kapal Jepang dan Amerika Serikat terus menjalankan latihan angkatan laut di dekat perairan Rusia Pernyataan dibuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov Latihan ini dikenal sebagai naga tegas yang melibatkan lebih dari 4.000 anggota militer Sebelum pernyataan dari Rusia ini Jepang dan Amerika Serikat telah mengadakan sekitar 10 latihan angkatan laut bersama Setelah serangan Kremlin ke Ukraina Hubungan Jepang dan Rusia juga tidak ramah sejak negeri Sakura menjatuhkan sanksi ke Moskow Karena perang Ukraina Jepang dan Rusia Jepang dan Rusia Jepang dan Rusia Jepang dan Rusia